Material longsor berubah bebatuan hingga Senin sore masih menutup jalur utama Ponorogo Pacitan di Kecamatan Selahung Ponorogo. Evakuasi material longsor berjalan lambat meski sudah dikerahkan dua alat berat. Hingga Senin siang, evakuasi material longsor yang menutup jalur penghubung antara Kabupaten Ponorogo dan Pacitan di Kecamatan Selahung Kabupaten Ponorogo masih terus dilakukan. Meski sudah dikerahkan dua alat berat, evakuasi material longsor masih berjalan lambat. Apalagi material longsor berupa bebatuan besar yang sulit untuk disingkirkan. Selain itu, pembuangan material longsor harus dilakukan di kawasan Pacitan. Kendala hanya karena batu, satu, mengandalkan breaker, kemudian yang di atas masih ada yang besar belum turun. Targetnya itu juga dipersedakan atau memang diturunkan, dipecah begitu saja Pak? Dipecah, dipedakan tidak boleh. Kendalanya untuk wilayah Ponorogo itu pembuangan material yang berkendala, tempatnya yang belum ada. Sehingga diarahkan ke Pacitan, sehingga agak jauh. Akibat tertutup material longsor, perjalanan puluhan truk niaga tertahan hingga menyebabkan antrian panjang. Sementara untuk kendaraan kecil dialihkan ke jalur-jalur alternatif desa. Hendra Serakas Tiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih.